Sikap P3 saat muncul Mahfud dan Khafifah dampingi ganjar tetap optimis. Sandiaga Uno dikabarkan mendapat kompetitor baru untuk mendampingi ganjar Pradawon pada Pilgras 2024. Setelah sebelumnya diprediksi calon Tenggal, kini muncul nama Mahfud MD dan Khafifah. P3 sebagai partai berkosong, Sandiaga Uno akhirnya memberikan sikap. Ketua majelis pertimbangan partai persatu pembangunan, Roma Hurmozi. Penilai Sandiaga Uno masih berpeluang menjadi bakal calon wakil presiden Khajian Pradawon. Keinggianan itu berdasar dari Sandiaga 11 jenama Khafifah yang berada di Kartu Suara sehingga mobilitas merata secara nasional dan elektabilitas tertinggi sebagai Khafifah. Dan yang agar bisa Pak Robi ini mengatakan Sandiaga juga memiliki basis elektoral yang bisa membantu kemenangan ganjar pada pemilihan presiden 2024. Sandiaga yakini bisa mengimbangkan geografi Jawa dan luar Jawa dan memiliki latar belakang ekonomi yang akan menggenapkan latar pola hukum Khajar. Robi merekankan bahwa saat ini proses penonton baca pres Khajar masih terus didiskusikan antara pimpinan partai politik, koalisi. Adapun koalisi pengusung Khajar diisi oleh PDIP, P3, Partai Hanura, dan Perindo. Di lain pihak Sandiaga Uno merasa tidak masalah jika diusung sebagai Khajar untuk Khajar Pradawon. Sandiaga Uno menyebut dirinya akan menyerahkan seluruh kepada keputusan pimpinan partai politik yang bekerjasama dengan PDIP. Dalam berpolitik dirinya tidak menargetkan jabatan apapun atau buat kekuasaan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia itu menyebut dirinya akan tetap mendukung Khajar Pradawon secara totalitas. Terima kasih telah menonton!